Pedang Sinar Masjilid 18 Haa, lihai sekali murid Lam Hai Lomo Sayang sekali suka mencampuri urusan lain orang Berkata orang tinggi kurus dan bertongkat itu sambil melangkah maju Kalau aku mencampuri urusan orang, kalian mau apakah siang cu membenta dengan sikap menantang? Setelah tadi ia berhasil memukul mundur pemuda yang Lihai itu, semangatnya timbul kembali dan ia merasa cukup tangguh untuk menghadapi dua orang ini Sungguhpun ia belum tahu sampai di masa kelihainya yang tua Kakek itu tertawa bergelak Hebat, hebat! Dari mana Lam Hai Lomo mendapatkan muridnya ini? Apakah dari neraka? Dia hidup kembali sudah aneh, sekarang mempunyai murid seperti ini Ah, hal ini jauh lebih aneh, mendengar ini, siang cu merasa tak enak hati juga Mendengar romongannya, agaknya orang tua ini sudah kenal baik dengan suhunya Orang tua, kau siapakah? Tanya siang cu Orang tua itu tersenyum Nona, kalau betul kau murid Lam Hai Lomo, jangan kau mengira bahwa puteraku yang kiat ini tadi sudah kalah olahmu Ia hanya mengalah, bukan kalah, kalau masih penasaran, boleh maju lagi Aku tidak takut, siang cu memotong pembicaraan orang Kakek itu tersenyum dingin Tidak ada gunanya Kalau tidak menang, gurumu akan mengira bahwa kami berlaku curang Hayo bawa kami menghadap suhumu Dia tentu girang bertemu dengan aku Tidak bisa, orang tua Sebelum kau mengaku siapa adanya kau dan anakmu Dan sebelum aku menolong semua korban yang dirampok oleh kawan-kawanmu Aku takkan pergi dari sini Kakek itu menoleh kepada puteranya dan tertawa geli melihat puteranya memandang kepada siang cu Dengan kekaguman yang tak disembunyikan lagi Sudah sepatutnya kau kagum dan suka kepadanya, engkiat Memang sukarlah menentukan seorang darah perkasa seperti ini apalagi di tempat ini Hebat, ayah Bahkan lebih hebat daripada puteri Tiantekiamong Kata pemuda itu terus terang sambil matanya terus mengincar gadis itu Tadinya siang cu akan marah sekali mendengar percakapan mereka Akan tetapi setelah mendengar disebutnya puteri Tiantekiamong Hatinya tertarik sekali dan ia diam saja, tidak jadi marah Nona, ketahuilah bahwa aku adalah Tung Hai Sian Jin, Dewa Laut Timur Dan ini adalah puteraku, Bongeng Kiat Jangan kau khawatir tentang para korban Sekarang juga akan ku perintahkan kepada mereka untuk mengantarkan para korban kembali ke pantai Tiongkok Kakek itu lalu bicara dalam bahasa asing kepada para bajak Memerintahkan mereka mengantar semua korban dengan perahu bajak kembali ke daratan Tiongkok Ketika lima orang wanita itu dan si sastrawan muda hendak berangkat Sastrawan itu menghampiri siang cu dan berkata hormat Siu chia, aku Lim Pun Hui selama hidup takkan melupakan budi dan kegagahanmu yang luar biasa Sudilah kiranya memberitahu nama siu chia apabila tidak menganggap itu terlalu kurang ajar bagiku Aku bernama Ong Siang Cu, dan tentang budi dan pertolongan Harapkah suka melupakannya saja Jawab gadis itu dan wajahnya menjadi agak merah karena jengah Ia sendiri merasa heran mengapa pujian pemuda pesolek yang bernama Bongeng Kiat itu memanaskan telinganya dan membuatnya marah Akan tetapi sebaliknya pujian pemuda sastrawan yang sederhana ini membuatnya senang dan malu Setelah para korban diantar ke dalam perahu, kakek itu lalu mengajak siang cu Marilah nona kita kembali ke tempat suhumu Siang cu tidak suka berdekatan dengan dua orang ini Akan tetapi diam-diam ia pun merasa ingin tahu sekali akan keadaan dua orang yang ternyata memiliki ilmu tinggi ini Pula yang menarik hatinya adalah disebutnya puteri Tiantekiamong tadi Maka ia pun ingin membawa mereka ke suhunya untuk mendengar penjelasan terlebih jauh Siang cu membawa mereka ke perahunya dan dengan bantuan engkiat yang biarpun matanya amat kurang ajar Namun mulurnya diam saja, meluncurlah perahu itu cepat sekali menuju ke pulau Samliong cu Sudah lama aku tahu bahwa di atas pulau itu tinggal suhumu, nona Siapa lagi kalau bukan Leng Hai Lomo yang bisa tinggal di tempat seperti itu Akan tetapi aku merasa sungkan untuk datang menengok ke sana Karena aku tahu akan keanehan watak suhumu itu Sekarang kebetulan sekali ada kau yang menjadi orang perantara Kebetulan sekali siang cu tidak menjawab Hanya termenung membayangkan bagaimana sikap suhunya kalau melihat ia membawa datang dua orang tamu Ia tidak takut suhunya akan marah kepadanya karena ia cukup maklum betapa besar rasa sayang suhunya kepadanya Akan tetapi suhunya memiliki watak yang aneh dan kadang-kadang seperti orang gila Dan dua orang ini selain aneh dan mencurigakan, juga memiliki kepandayan amat tinggi Ia merasa seakan-akan bakal terjadi hal yang hebat adalah mata pemuda pesolek itu Karena tiada hentinya matuk itu memandang kepadanya dengan penuh geirah Ia merasa seakan-akan matu yang kiat memandang sampai menembusi pakaiannya dan matuk itu menjalari seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki Menghadapi pandangan matuk ini Siang cu sebentar menjadi merah dan sebentar pucat mukanya Setelah tiba di dekat pantai pulau Sam Leong Tu Ia tidak tahan lagi dan mendamprat marah manusia kotor Tahan matamu yang liar dan menyebalkan Tung Hai Sian Jin tertawa bergelak Demikian pula yang kiat yang segera menjawab dengan jenaka Nona manis yang galak Apaku sih yang membuat kau memakai kotor? Lihat pakaian dan kulitku begini bersih Ada pun tentang mataku Apakah dayaku, Nona? Kau terlalu cantik bagaikan kembang Mataku hanya seperti kumbang Tutup mulutmu kalau tidak akan kugulingkan perahu ini Siang cu kembali membentak sambil mengancam untuk menggulingkan perahu Sebagai seorang gadis yang semenjak kecil hidup di atas pulau kecil Apalagi sebagai murid dari Lem Hai Lomo yang ahli dalam gerakan di air Siang cu pandai sekali berenang dan amat kuat bertahan di dalam air Namun engkia tetap tersenyum-senyum saja Bahkan dengan metu nakal ia berkata Asal bersama kau, jangankan terguling di laut Biarpun terguling di neraka sekalipun Aku rela, Nona tak tahan pula kemarahan hati Siang cu Dengan tangannya ia menekan pinggir perahu Sambil mengerahkan tenaga dan tergulinglah perahu itu Terus terbalik membawa ketiga penumpangnya Siang cu gerang sekali dan mengharap akan dapat memberi hajaran kepada engkia dan kakek Yang mendiamkan saja putranya berlaku kurang ajar itu Akan Tetapi alangkah ranya ketika ia timbul ke permukaan air Ia melihat kakek itu sudah duduk enak-enak di atas perahu yang terbalik Pakainya sama sekali tidak basah Hanya mulutnya saja yang berkali-kali memaki Anak setan, kau nakal sekali Patut menjadi murid iblis ketua laut selatan Tiba-tiba Siang cu mendengar suara ketawa dan melihat engkia timbul di permukaan air pula di sebelah belakang Ternyata pemuda itu pun pandai sekali berenang dan agaknya tanpa menggerakkan tangan kaki Pemuda itu tidak tenggelam dan memandangnya dengan mata penuh cinta kasih Nona, biarpun basah kuyuk, kau makin manis saja bukan main marahnya Siang cu Ia tidak hanya marah, akan tetapi juga malu dan kecewa Tanpa banyak cakap ia lalu berenang ke pinggir, karena memang tepi pulau sudah dekat Setelah mendarat ia cepat berlari menuju ke pondok suhunya, meninggalkan dua orang itu Tentu saja Siang cu tidak tahu bahwa dalam hal kepandaian di air, engkia tidak kalah olehnya Dia adalah putra dari kakek yang berjuluk Dewa Laut Timur, tentu saja ia pandai ilmu di dalam air Sesungguhnya di daratan Tiongkok, nama Tung Hai Sian Jin tidak begitu dikenal orang Bahkan orang-orang Kho yang mengenal nama ini hanyalah tokoh-tokoh besar seperti Lan Hai Lomo, Kim Kong Tai Su, Mo Bin Sien Kun dan lain-lain Hal ini adalah karena semenjak mudanya, Tung Hai Sian Jin telah meninggalkan daratan Tiongkok dan merantau ke lain negeri Ia menikah dengan puteri di Jepang dan setelah mempunyai seorang putra dan istrinya yang tercinta itu meninggal Ia menjadi begitu sedih sehingga pikirannya seperti terpengaruh hebat dan menjadi luar biasa dan kadang-kadang amat jahat Dengan membawa putranya yang masih kecil, Tung Hai Sian Jin meninggalkan negeri istrinya dan merantaulah ia bersama putranya itu sampai di tempat-tempat yang jauh Ilmu kepandainya yang amat tinggi ia turunkan kepada putra tunggalnya yang diberi nama Bong Eng Kiat Ia sendiri dahulu bernama Bong Liang, akan tetapi nama ini sudah lama tidak pernah dipakai dan orang hanya mengenalnya sebagai Tung Hai Sian Jin atau Dewa Laut Timur Karena hanya mendapat pendidikan dari ayahnya yang beratak ganjil dan tidak normal, apalagi selalu dibawa merantau tak tentu tempat tinggalnya Jiwa Eng Kiat tumbuh dengan watak yang aneh dan ganjil pula Satu sifat amat menyolok pada diri anak muda ini adalah sifat gila wanita Dan celakanya, ayahnya tak pernah menegur sifat ini, bahkan hanya mencertawakan dan menganggap hal ini lucu dan menyenangkan Kadang-kadang Tung Hai Sian Jin membawa putranya mendarat di Tiongkok dan merantau sampai jauh Namun karena mereka jarang sekali melakukan hal yang menggemparkan dan jarang pula mengganggu orang Kang O, maka nama Tung Hai Sian Jin tetap terasing dan tak terkenal Kemudian secara kebetulan sekali, ketika berlayar di dekat Kepulauan Seribu, Tung Hai Sian Jin dan putranya diganggu oleh bajak-bajak yang meraja lelah di sekitar tempat itu Tentu saja para bajak yang kasar ini bukan lawan Tung Hai Sian Jin Mereka ditundukan bahkau mengangkat Tung Hai Sian Jin dan putranya sebagai raja besar atau guru besar Dan memberikan sebuah pulau kecil yang indah, lengkap dengan rumah dan segala macam alat keperluan yang serba mahal dan indah Mereka berjanji akan melayani segala keperluan dua orang ini asalkan Tung Hai Sian Jin dan putranya tidak mengganggu pekerjaan mereka sebagai bajak laut Demikianlah, Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat hidup dengan mewah dan serba cukup Dan penghidupan yang enak ini membuat mereka malas Pakaian mereka kini bagus-bagus dan terutama sekali Eng Kiat dihinggapi penyakit pesolek Ketika mendengar tentang bajak yang dihajar oleh kakek buntung di Pulau Sam Leong Tung Tung Hai Sian Jin mendengarkan penuturan mereka dengan penuh perhatian Ia mengenal tokoh-tokoh besar di dunia Keng O di daratan Tiongkok Dan menurut penuturan para bajak, agaknya hanya Lem Hai Lomo yang memiliki kepandayan tinggi seperti itu Ada pun tentang keadaan badan Lem Hai Lomo yang sudah rusak itu Ia pun dapat menduga, karena Lem Hai Lomo sudah dihabarkan mati Kalau sekarang hidup kembali, tentu saja tubuhnya sudah berubah Biarpun ia menduga bahwa kakek buntung yang tinggal di Pulau Tiga Naga itu Lem Hai Lomo Namun ia tidak mau mengganggu dan merasa malas untuk mencoba membuktikan sendiri Hidup di pulau dan dilayani oleh para bajak benar-benar membuat ia malas sekali Tung Hai Sian Jin memang sudah merasa kapok untuk berurusan dengan tokoh-tokoh besar dunia Keng O Yakni semenjak dua tahun yang lalu ia bertemu dengan Tiantepi Among dan hampir saja mendapat malu besar Hal ini akan dituturkan di lain bagian Dan sekarang baiklah kita melanjutkan perjalanan Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat yang ditinggalkan oleh Siang Cu Melihat Siang Cu Si nona baju merah yang cantik jelita itu melarikan diri naik ke bukit di atas pulau Eng Kiat hendak mengejar sambil tertawa-tawa girang Akan tetapi ayahnya menjegahnya Jangan, Eng Kiat tak boleh main gila dan sembrono di pulau ini Kita harus menanti sampai kakek buntung itu muncul Baru kita akan mengambil tindakan kalau perlu Main sembrono saja di tempat ini hanya akan mendatangkan bencana belaka Eng Kiat biarpun amat dimanja semenjak kecil Namun ia paling takut kepada ayahnya Karena kalau ayahnya ini sudah marah Bukan main ganasnya Pernah dahulu ketika ia masih kecil Ia dilempar ke dalam laut Dan baru diangkat kembali oleh ayahnya setelah pingsan dan hampir tenggelam Sementara itu, Siang Cu berlari cepat ke bukit Melihat gurunya duduk di depan pondok sambil bernyanyi-nyanyi Dan mengetuk-ngetukan tongkat bambunya di atas tanah Ketika terlahir, manusia lunak dan lemah Di waktu mati, ia keras dan kaku Benda-benda yang hidup lunak dan halus Pabila mati berubah kasar dan kering Demikianlah kekerasan dan kekasaran sahabat Kematian kelemahan dan kehalusan sahabat kehidupan Aku bercacat, tubuhku lemah Biarlah! Mereka yang kuat pasti akan bina seolahku Sudah sering kali Siang Cu mendengar nyanyian ini Sejak pertama ia kenal sebagai pelajaran dalam Tutek Heng Ak Tokia Pelajaran tentang Cu dari Pujang Galo Cu Akan tetapi lanjutannya adalah buatan suhunya sendiri Gadis yang cerdik ini tentu saja mengerti bahwa nyanyian itu timbul dari rasa dendam Kepada musuh-musuh besar yang membuat suhunya menjadi bercacat seperti itu Ia merasa kasihan sekali dan kalau suhunya bernyanyi seperti itu Ia tidak berani mengganggunya Setelah berhenti bernyanyi, Lam Hai Lomo mengangkat kepalanya Dan ia terheran melihat Siang Cu berdiri dengan rambut basah dan pakaian juga basah Eh, Siang Cu, apakah kau mandi di laut tidak? Suhu Teo Cu baru saja menghajar para bajak laut yang telah membajak dan membakar sebuah perahu Kemudian Teo Cu bertemu dengan dua orang yang kini ikut dengan Teo Cu di dalam perahu Kata mereka hendak bertemu dengan Suhu, berkerut kening kakek ini Ia selalu merasa curiga kepada orang lain dan kembali ia bertanya dengan pandang matah, tajam penuh selidik Mengapa pakaian bubasah Siang Cu lalu duduk di depan suhunya, memeras-meras rambutnya yang masah Karena perahunya Teo Cu gulingkan, Hi, perahu kau gulingkan Dan orang-orang itu Siang Cu lalu menuturkan sejelasnya perihal Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat Tidak menyembunyikan sesuatu Bahkan ia mengatakan kepada gurunya betapa mateleng kiat amat kurang ajar dan bahwa dia tidak suka kepada pemuda itu Lam Hai Lomo Sian Jin Sian Su mengangguk-angguk Aku kenal dia, aku kenal dia Dia bisa tahu aku berada di pulau ini, sungguh cerdik Setelah berkata demikian, Lam Hai Lomo Sian Jin Sian selalu berdiri di atas sebelah kakinya, dibantu oleh tongkatnya Kemudian ia mengerahkan hikangnya dan berseru ke arah pantai Tung Hai Sian Jin Kau dan anakmu pergilah Aku si kaki buntung tidak bisa menyambut suara Lam Hai Lomo biarpun tidak diucapkan keras Namun berkat tenaga hikang, suara ini terkumpul dan dapat dikirim gemas suaranya ke pantai sehingga terdengar dengan baik oleh orang yang berada di pantai Ilmu seperti ini disebut Chauan Injibit Mengirim suara dari jauh, yang tentu saja dapat dilakukan oleh ahli-ahli silat tinggi Hanya sempurna atau tidaknya tergantung tinggi rendahnya tenaga hikang masing niasing Tak lama kemudian, dari arah tepi laut, terdengar suara orang menjawab Suara ini panjang dan kecil, akan tetapi jelas sekali Tanda bahwa orangnya telah memiliki tingkat kepandayan yang tinggi Lam Hai Lomo Orang-orangmu telah datang menyambut Bagaimana kau bisa bilang tidak menyambut mendengar ini? Lam Hai Lomo terheran Akan tetapi Siang Chu berkata cepat Teo Chu Ong Bin Chu dan Xiao Giamong Setelah berkata demikian, Siang Chu lalu berlari menuju ke pantai Biarpun Lam Hai Lomo hanya berkaki satu Namun ketika ia menggerakkan tubuhnya Ia telah bergerak cepat sekali dan dapat menyusul Siang Chu Keduanya lalu berlari seperti terbang ke arah pantai Di mana tadi Siang Chu meninggalkan dua orang tamu yang tak diundang itu Memang tepat dugaan Siang Chu Ketika Tung Hai Sian Jin dan puteranya mendarat di pulau Sam Liong Tu Sambil membawa perahu Siang Chu ke darat Mereka disambut oleh dua orang tosu yang bukan lain adalah Ong Bin Chu dan Xiao Giamong Dua orang tosu ini ketika melihat seorang kakek dan seorang pemuda datang Sambil tertawa-tawa, tentu saja menjadi terkejut sekali Mereka telah mendapat perintah dan Lam Hai Lomo bahwa siapapun juga tidak boleh mendarat di pulau Sam Liong Tu Ong Bin Chu yang meruatak keras segera hendak turun tangan Akan tetapi Xiao Giamong mencegahnya karena melihat bahwa yang datang adalah seorang tosu juga bersama seorang pemuda Sahabat, harapkah suka cepat-cepat tinggalkan pulau ini karena tak boleh seorang pun mendarat di sini, kata Xiao Giamong Ucapan ini diterima oleh Tung Hai Sian Jin dengan tersenyum-senyum saja Lalu tanyanya, apakah kalian ini orang-orang Lam Hai Lomo benar sekali dugaanmu, Toheng? Maka lebih baik kalian lekas pergi sebelum terjadi sesuatu yang amat tidak baik bagimu dan pemuda ini Kalau Tung Hai Sian Jin masih bersabar dan suka melayani dua orang tosu yang menyambutnya itu, adalah Eng Kiat yang sudah tak sabar lagi Ia melangkah maju dan membentak Jangan banyak cerwet Kami datang bersama murid Lam Hai Lomo dan lebih baik kalian cepat melaporkan kedatangan kami kepada kakek buntung itu Eh, kau bocah ini ternyata lancang mulut dan kurang ajar kele Ong Bin Chu dan ia mengulur tangannya hendak mendorong pergi Eng Kiat Namun, bukan pemuda itu yang terdorong pergi, bahkan secepat kilat Eng Kiat menggerakkan tangannya dan Sebelum Ong Bin Chu sempat mengelap pundaknya telah kena ditotok dan seketika itu juga tubuh Ong Bin Chu menjadi kaku dan berdiri seperti patung Bukan main kagetnya Siaw Giamong ketika melihat hal ini Apakah pemuda itu menggunakan ilmu sihir? Ia tahu bahwa kawannya itu memiliki kepandayan yang cukup tinggi dan memiliki latihan yang matang Akan tetapi mengapa berhadapan dengan pemuda ini, segebrakan saja sudah tertotok? Benar-benar ia tidak mengerti Seakan-akan Ong Bin Chu berubah menjadi seorang anak kecil yang tidak tahu akan ilmu Siaw sama sekali ketika berhadapan dengan pemuda ini Karena penasaran, ia lalu melompat maju Orang muda, kau benar-benar hebat, akan tetapi kau telah berani turun tangan terhadap Suhengku Awas pukulan Siaw Giamong mengeluarkan ilmu silat Gobi Pai yang tinggi Dengan jari tangan ditekuk setengahnya ia memainkan ilmu pukulan Hun Keqiang Ilmu pukulan memecah dan membuka, ia mengerahkan kepandayan dan menggunakan semua tenaganya Namun, ia keceleh Seperti juga Ong Bin Chu, ketika ia menyerang, pemuda itu sambil tersenyum menggerakkan tangan kiri menangkis dan aneh sekali Tangan Siaw Giamong yang menempa pada lengan pemuda pesolek ini seakan-akan terpegang rat-rat dan tak dapat dilepaskan lagi Dan tahu-tahu tangan pemuda itu memasuki lambungnya dan tanpa dapat bersuara lagi Siaw Giamong juga menjadi kaku tubuhnya Demikianlah ketika Lam Hai Lomo dan Sian Chu tiba di tempat itu Mendaratkan dua orang pembantu atau pelayan itu berdiri kaku seperti patung Orang-orangmu lucu dan kurang dapat menghormat tamu Lam Hai Lomo kata Tung Hai Sian Jin sambil menjura kepada Lam Hai Lomo Si kakek buntung lunya menggerakkan tangan sebagai pembalasan hormat Kemudian berkata dengan suara yang parau, mereka ini setia akan tetapi tolol dengan tongkatnya Ia menotok punggung O Min Chu dan Siaw Giamong yang segera terbebas dari totokan Pergilah dan sediakan hidangan bagi tamu-tamu kita Kata Lam Hai Lomo kepada dua orang tosu ini yang segera pergi tanpa berani berkata sesuatu Di arts pulau Sam Liong Chu ini, O Min Chu dan Siaw Giamong yang di daratan Tiongkok amat ditakuti orang Kini ternyata tak berdanya sesuatu dan merasa dirinya amat bodoh dan berkepandaian amat rendah Sementara itu dua orang kakek yang sakti ini saling berhadapan dan untuk beberapa lama tidak mengeluarkan kata-kata Hanya sinar mati mereka saja saling menatap seakan-akan sedang bertempur atau sedang menyelidiki isi hati masing-masing Kemudian Tung Hai Sian Jin mendahului berkata Lam Hai Lomo, agaknya kau mempunyai nyawa cadangan Kalau tidak demikian halnya, bagaimana aku hari ini bisa bertemu dengan kau yang sudah dihabarkan tewas di sungai Huang Ho? Atau barangkali pukulan Tiantekiamong kurang keras dan tendangan Mo Bin Sien Kun kurang kuat? Ha ha ha, ha Tung Hai Sian Jin Sebelum aku melayanimu sebagai tuan rumah Lebih dulu katakan apakah kau bersihak kepada Kim Kong Tai Su, Mo Bin Sien Kun dan Tiantekiamong Ketahuilah bahwa aku menganggap musuh semua kawan-kawan Tiantekiamong Dan menganggap saudara kepada semua musuh-musuhnya Nah, kau jawablah sebelum percakapan kita dilanjutkan Kalau aku bersahabat dengan Tiantekiamong, apakah kau kira aku sudi datang ke sini? Tiantekiamong terhitung musuhku karena ia telah berani menghinaku Jawab Tung Hai Sia O Jin dan teringat akan pengalamannya dengan Tiantekiamong Merahlah mukanya saking marahnya Bagus kata Lam Hai Lomo, kalau begitu kau termasuk sahabat baikku Akan tetapi, mengapa kau bermusuhan dengan Tiantekiamong? Aku dan puteraku datang ketip le dan kebetulan sekali puteraku melihat anak perempuan Tiantekiamong Ia merasa suka sekali dan kami mengajukan lamaran Akan tetapi apa jawaban Tiantekiamong? Ia mengeluarkan kata-kata menghina, mencela puteraku sehingga akhirnya aku bertempur dengan dia dan puteraku bertempur dengan puterinya Lalu bagaimana? Menangkah? Atau kalah? Bagaimana kepandainya? Tanya Lam Hai Lomo penuh gairah Ah, kepandainya sih tidak seberapa hebat Tung Hai Sian Jin membohong Hanya kami sengaja mengalah Siang Cu menutup mulutnya agar tidak kelihatan ketawa Bocah setan, mengapa kau tertawa Tung Hai Sian Jin membentak darah itu? Orang tua, selama hidupku belum pernah aku mendengar orang bertempur lalu mengalah Kalau kalah itu berarti memang kepandainya kurang tinggi Kalau tidak demikian, mengapa mengalah Sian Cu? Jangan memutuskan penuturan Tung Hai Sian Jin Sahabat, kau teruskanlah dan terangkan mengapa mengalah Kami datang ke sana sebagai pelamar Kalau sampai terjadi pertempuran, tentu orang-orang Kang Ou mengira kami sengaja memaksa orang untuk dijadikan istri Hal itu tentu memalukan sekali dan merendahkan nama kami Oleh karena itu kami sengaja tidak mau melanjutkan pertempuran dan pergi meninggalkan mereka Aku juga tidak jadi suka kepada puteri Tiantekiamong, kakak Engkiai bersungut-sungut Gadis itu terlalu galak, kakaknya terlalu sombong, dan ayahnya terlalu jahat Di dunia masih banyak terdapat gadis-gadis cantik dan gagah perkasa Di antaranya terutama sekali yang tinggal di pulau Sam Liyong Tu Ha ha, ha apakah ini juga lamaran Lam Hai Lomo bertanya dan sinar matanya berkilat Melihat ini, Tung Hai Sian Jin merasa tidak enak Cepat ia mencela puteranya, Engkiai, jangan sembrono Lam Hai Lomo, puteraku memang suka berkelakar, maafkan dia Tentu saja kau katanya tadi bukan bermaksud meminang muridmu Akan tetapi alangkah baiknya kalau hubungan kita ini diikat oleh perjodohan orang-orang muda Oh, siapa sudi menerima kata siang cu yang cepat membalikan tubuh dan berlari pergi dan situ, kembali ke pondok Ada pun Lam Hai Lomo yang melihat sikap muridnya itu, berkata kepada tamu-tamunya Muridku masih muda dan paling benci kalau orang membicarakan tentang perjodohan Pula, aku tidak hendak bicarakan perjodohan sebelum musuh-musuh besarku terbasmi habis Tung Hai Sian Jin, kau mengaku sahabatku Apakah kau dapat memberi keterangan tentang Mo Bin Sien Kun, Kim Kong Tai Su, dan Tian Te Kiamong? Tentu saja dapat, belum lama aku kembali dari pedalaman Tiongkok Kalau begitu, silahkan datang ke pondokku Kita bercakap-cakap sambil menghadapi hidangan sekedarnya Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat lalu mengikuti Lam Hai Lomo menuju ke pondok Di mana telah menanti O Bin Chu dan Xiao Giamong yang sudah menyiapkan hidangan Sambil makan minum, mereka bercakap-cakap Dan penuturan Tung Hai Sian Jin Lam Hai Lomo mendengar berita bahwa Mo Bin Sien Kun telah lama tidak muncul Dan wanita sakti itu entah menyembunyikan atau mengasingkan diri di mana Adapun Kim Kong Tai Su atau juga disebut Kim Kong Sian Jin telah meninggal dunia Karena memang sudah tua sekali Tian Te Kiamong Song Bun Sem tinggal di Tik Le bersama istri dan dua orang anaknya Ia telah menurunkan semua kepandayanya kepada putra dan puterinya Karena itu mereka sekeluarga merupakan lawan yang tangguh Tung Hai Sian Jin berkata terus terang Selanjutnya Tung Hai Sian Jin menuturkan tentang perkembangan di daratan Tiongkok Tentang tokoh-tokoh Keng O yang baru muncul dan tentang pembentukan partai-partai persilatan baru Eng Kiat Jemu mendengar percakapan ini maka ia berpamitan untuk melihat-lihat keadaan pulau Sam Liong Tu Lalu keluar dari pondokan itu Sebetulnya pemuda ini ingin sekali bertemu dengan Siang Chu karena semenjak tadi gadis itu tidak muncul lagi Ia melihat Tau Min Chu dan Xiao Giamong bercakap-cakap perlahan di sebelah luar pondok dan kedua orang Tosu ini menghentikan percakapan mereka ketika melihat pemuda ini Akan tetapi Eng Kiat tidak memperdulikan mereka bahkan pura-pura tidak melihat mereka lalu melanjutkan perjalanan mencari Siang Chu Eng Kiat mendapatkan Siang Chu tengah duduk di pinggir pantai memancing ikan di tempat yang dalam dari batu karang yang curam Melihat pemuda itu sambil tersenyum-senyum datang menghampirinya lalu duduk tak jauh di sebelah kirinya Gadis itu berkata merengut, mau apa kau datang ke sini? Bukankah kau dan ayahmu datang untuk bertemu dengan suhu-suhamu sudah ada ayah yang mengajaknya mengobrol Kau seorang diri saja, maka aku datang untuk bercakap-cakap Biar yang tua sama tua yang muda sama muda, bukankah itu sudah cocok sekali adik yang baik Dari suhumu aku mendengar bahwa nama Muong Siang Chu, sungguh indah nama itu, cocok dengan orangnya Akan tetapi harap kau tidak terlalu galak Aku datang sebagai sahabat baik, Cih, siapa sudi mempunyai sahabat baik dan siapa ingin bercakap-cakap denganmu Pergilah dan jangan mengganggu aku akan tetapi Engkiat hanya tertawa-tawa saja dan tidak berkisar dari tempat duduknya Sebaliknya ia lalu membaca ujar-ujar dari Nabi Kiong Chu Membalas kejahatan dengan kebaikan menandakan watak yang budiman Membalas kebaikan dengan kejahatan menunjukkan watak penjahat Eh, adik Siang Chu, aku berlaku baik kepadamu Apakah kau hendak membalasnya dengan kejahatan? Menemukan seorang darah seperti engkau ini di atas pulau kosong Benar-benar merupakan keganjilan alam Siapa yang takkan gembira dan tertarik? Adikku, marilah kita bersahabat dan bercakap-cakap dengan manis Kau mau bicara tentang apa? Tentang ilmu silat? Tentang kesusah seteraan? Agaknya di dunia ini kau takkan dapat Menemukan orang yang lebih pandai daripada aku bongengkiat Mendengar ini, sambil tersenyum mengejek Siang Chu Menjawab dengan ujar-ujar dan hongcu juga Biarpun orang memiliki kebajikan seperti pangeran Cheo Apabila dia sombong, dia tak patut dilihatnya Siapa sih yang tertarik kepadamu? Bagiku, kau hanya sebagai kain rombeng di selam benang emas Pergilah namun sambil cengar-cengir Engkiat memandang wajah darah itu dengan penuh kekaguman Kalau benar-benar seperti bidadari, nona Terutama sekali tanda hitam di dekat bibir itu HMM, belum pernah aku melihat seorang darah semanis engkau Biar kau memburukan aku sesuka hatimu Asalkah suka menjadi sahabatku Aku rela menerima semua hinaan, orang cerewis Pergilah kasih yang cuma bentak marah Kau tidak melihat bahwa kau membuat takut ikan-ikan Sehingga mereka tidak mau mendekati umpan pancingku Ikan-ikan itu bukannya takut, adik Sian Chu Mereka itu tahu diri dan sengaja menjauhkan diri Agar jangan mengganggu percakapan dua orang muda di pinggir laut Kemarahan Sian Chu tak dapat ditahan lagi Ia membanting pancingnya dan melompat berdiri Matanya bersinar-sinar dan ia mengigit-gigit bibirnya Kalau bukan tamu dari suhu, sudah ku lemparkan kau ke laut Sudah dua kali kau ku suruh pergi Sekarang ku ulangi lagi, pergi kau dari sini Kalau tidak, jangan dianggap aku yang keterlaluan Kalau pedangku bicara sambil berkata demikian Sian Chu mencabut pedangnya dan berkelebatlah sinar kehijauan dari pedang ini Bongengkiat wataknya sombong sekali Ia memang selalu memandang rendah kepada siapa saja Juga ia memandang rendah kepada Sian Chu Melihat gadis ini mencabut pedang Ia juga bangun berdiri akan tetapi masih tersenyum-senyum Sudah cantik, lagi perkasa Benar-benar kau lebih menang daripada puteri Tiantetiamong Keparat busuk Kau tidak mau pergi berarti kau mencari mampus Sambil berkata demikian Sian Chu lalu menyerang dengan pedangnya Menusuk secepat kilat Tadinya Engkiat mengira bahwa gadis ini hanya menggertak saja Karena masakan sebagai nona rumah hendak membunuh seorang tamunya Akan tetap, alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa serangan ini Benar-benar dapat membuat dadanya tertembus pedangnya cepat mengelap dan masih memandang rendah Ia melompat lomoat ke sana kemari sambil tersenyum-senyum Memamerkan ginkangnya yang tinggi Sian Chu merasa penasaran sekali Belum pernah ada orang berani mempermainkannya seperti pemuda ini Maka ia lalu mempercepat gerakan pedangnya Sehingga yang nampak hanya sinar hijau bergulung-gulung bagaikan seekor naga hijau mencari korban Baru sekurang Engkiat terkejut sekali Tak mungkin lagi baginya untuk menghadapi pedang nona ini dengan hanya mengelap dan mengandalkan ginkangnya Terpaksa ia lalu mencabut siang kiamnya Sepasang pedang dan menangkis sambil berseru Sudah, sudah, adik yang manis, baiklah aku pergi, jangan serang lagi Akan tetapi, omongan ini terutama sekali sebutan adik yang manis Membuat siang Chu makin marah dan ia menyerang lebih ganas lagi Sibuk juga Engkiat menggerakkan sepasang pedangnya untuk menangkis Biarpun ia amat terdesak, namun ia sama sekali tidak mau balas menyerang Sementara itu, selagi dua orang kakek sakti bercakap-cakap di dalam pondok Dan dua orang muda itu mengadu pedang Dua bayangan orang bekerja dengan cepat sekali Mengangkut banyak emas dari peti di dalam gua Kemudian diam-diam mereka lalu membawa emas itu ke dalam perahu dan berlayar Meninggalkan pulau Samlyong Chu Mereka ini bukan lain adalah Hou Bin Chu dan Xiao Giamong Memang sudah lama mereka bersepakat untuk melarikan diri dari situ Membawa pergi emas sebanyak-banyaknya Akan tetapi, mereka sama sekali tak pernah berani mencobanya Karena kalau hal ini diketahui oleh siang Chu atau Leng Hai Lomo Hal ini berarti nyawa mereka akan melayang Akan tetapi, mereka tiada jemunya mencari kesempatan baik Dan akhirnya kesempatan itu tiba Melihat betapa dua orang kakek itu amat asik bercakap-cakap Dan kini siang Chu yang marah-marah menyerang pemuda itu Hou Bin Chu dan Xiao Giamong lalu cepat mengerjakan rencana mereka yang sudah diatur Ada pun Leng Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin Sebagai tokoh-tokoh kengou yang bertemu di tempat itu Banyak hal yang mereka bicarakan sehingga mereka tidak memperhatikan lain hal yang mungkin terjadi di luar pondok Akan tetapi pendengaran mereka luar biasa tajamnya Biarpun tempat di mana siang Chu dan Leng Kiat bertanding agak jauh dari situ Namun suara beradunya Pedang selalu merupakan suara yang menarik perhatian ahli-ahli sila tinggi Ada yang bertempur, kata Leng Hai Lomo Kau betul, aku pun mendengar suara pedang beradu Tanpa banyak cakap lagi Seperti sudah berjanji Keduanya lalu melompat keluar pondok Dan ketika mereka mengeluarkan kepandayan ternyata mereka dapat bergerak maju berbareng dengan cepat sekali Pada saat itu, siang Chu sudah mendesak Leng Kiat dengan hebat sekali Dan ketika ia menggerakan pedangnya dengan gerakan memutar Menyerang bertuli tubi dan kaki terus naik sedikit-sedikit Leng Kiat benar-benar sibuk sekali Serangan sedikit demi sedikit naik ini adalah ilmu pedang yang disebut pedang angin puyuh yang mula-mula menyerang kaki lawan Kemudian dilanjutkan bertuli tubi ke atas Beberapa kali ujung pedang bersinar hijau itu melukai Leng Kiat Namun pemuda ini dengan susah payah masih dapat menangkis Ketika serangan pedang itu sudah tiba di lehernya Ia tak tahan lagi dan karena kurang cepat mengelak maka pundaknya terbabat pedang Baiknya siang Chu masih ingat bahwa selama pertempuran pemuda itu tak pernah membalas Maka ia sengaja menyelewankan pedangnya sehingga pundak pemuda itu tidak terbabat semua Hanya baju di bagian pundak dan sedikit kulit pundak saja yang terkupas dan mengeluarkan darah Siang Chu imana kesopanan Bu Leng Hai Lomo membentak marah dan ia malu sekali terhadap Tung Hai Sian Jin Kau melukai seorang tamu kita Benar-benar kurang ajar Eng Kiat buru-buru melompat menghampiri Leng Hai Lomo dan berkata Loh Sian Pual, harap jangan marah kepada adik siang Chu Dia tidak bersalah Kami berdua tadi memang sengaja mencoba kepandayan masing-masing untuk menambah pengetahuan Dan Tung Chu berlaku kurang hati-hati sehingga terbabat pedang Apakah artinya luka dan sedikit mengalirkan darah bagi seorang gagah? Harap lo siang pua tidak marah Mendengar ini, siang Chu merasa heran Ah, benar-benar aneh pemuda itu telah dilukainya masih saja membelanya dan kemarahan suhunya Leng Hai Lomo bukanlah seorang bodoh Dari jauh ia tadi melihat betapa pemuda tamunya itu sama sekali tidak membalas serangan muridnya Maka ia berkata, Bong Hyante kalau betul muridku berlaku kurang ajar Kau berhak memberi pengajaran kepadanya Ah, tidak, tidak, lo ciampu Muridmu amat baik kepadaku dan kami tadi bermain-main di tepi laut Karena kegembiran itulah maka kami main-main dengan pedang untuk mempererat perkenalan Sambil berkata demikian, Eng Kiat mengerling penuh arti kepada siang Chu Bukan main mendongkolnya hati gadis ini dan tanpa berkata sesuatu ia lalu lari pergi dari situ Lam Hai Lomo tertawa bergelak Lalu menoleh kepada Tung Hai Sian Jin putramu patut dipuji, sahabatku Sayang sekali muridku itu keras kepala dan sukar diurus Tidak apa, kata Tung Hai Sian Jin tertawa Aku masih mengharapkan mereka kelak menjadi suami istri Bukan main girangnya hati Eng Kiat mendengar kata-kata kedua orang kakek ini Memang, terhadap siang Chu ia jatuh hati betul-betul Kepada gadis-gadis lain, biasanya ia menyatakan cinta kasihnya dengan kasar dan tak segan Mempergunakan kekerasan, namun terhadap siang Chu Ia lemah dan bahkan sampai dilukai pundaknya pun ia tidak merasa sakit hati sama sekali Agaknya tai lalat kecil di pinggir mulut siang Chu telah menawan hatinya Tadi di dalam pondok, dua orang kakek itu telah bersepakat untuk bersama-sama menjatuhkan Tiantepiamong sekeluarga Bukan itu saja, bahkan mereka mempunyai cita-cita untuk menggerakkan bajak-bajak laut dan menyerang kerajaan Goantiu Bukan sekali-kali dengan maksud membela rakyat yang tertindas Melainkan untuk memenuhi cita-cita mereka, yakni menguasai kerajaan Selagi dua orang kakek itu membicarakan tentang kemungkinan perjodohan antara siang Chu dan engkia Tiba-tiba gadis itu datang berian lari dan pada mukanya terbayang bahwa telah terjadi sesuatu yang hebat Suhu, dua orang tosu itu telah pergi, mencuri perau dan membawa serta isi peti di dalam gua Apalem Hai Lomo marah sekali Dengan tongkatnya ia hajar pohon yang tumbuh di dekatnya Terdengar suara keras dan pohon itu tumbang Kakek Buntung itu masih belum puas Sambil memaki-maki dan berteriak-teriak Ia menggunakan tongkatnya mengamuk dan banyak pohon ditumbangkan seperti seekor gajah mengamuk saja Tung Hai Sian Jing memandang dengan kagum Ada pun engkia memandang dengan muka pucat Alangkah hebatnya kakek ini kalau sudah mengamuk, pikirnya dan ada perasaan takut dalam hatinya terhadap kakek Buntung ini Tangkap mereka Kejar mereka Akanku hancurkan benak mereka teriaknya berulang-ulang Suhu, mereka sudah tidak kelihatan bayangannya lagi dan kita tidak tahu kejurusan mana ia pergi Bagaimana bisa mengejar tidak berduli Biar ke dalam neraka sekalipun, aku akan mendapatkan neraka Anjing-anjing terkutuk itu Lam Hai Lomo marah benar-benar Tadi I menjanjikan kepada Tung Hai Sian Jing bahwa untuk membiayai pengumpulan pasukan bajak laut Ia telah bersedia banyak sekali emas Akan tetapi sekarang emas itu telah dicuri dua orang pelayannya sendiri Sementara itu, ketika Tung Hai Sian Jing mendengar ini Ia tertawa bergelak mencertawakan Lam Hai Lomo Ha, ha, ha Iblis tua laut selatan kena ditipu mentah-metah oleh dua ekor kacoa yang berbau busuk Sungguh lucu sekali Lam Hai Lomo, setelah emas itu lenyap Tak perlu lagi kita bicara tentang pasukan yang banyak makan biaya Nah sampai jumpa kembali, nanti dulu Tung Hai Sian Jing tubuh kakek kaki buntu ini berkelebat dan ia sudah menghadang di depan Tung Hai Sian Jing Sikapnya mengancam, cambang bauknya berdiri kaku Kau mau apa, Lam Hai Lomo Dewa Laut Timur ini melintangkan tongkat kepala naganya di depan dada Katakan bahwa kau takkan membatalkan kerjasama kita Lam Hai Lomo menuntut Ha, ha, ha Anjing tak dapat disebut anjing lagi kalau kepalanya sudah tidak ada Eh, Lam Hai Lomo, bagaimana lagi janji kerjasama kita? Sahamku berupa usaha mengumpulkan tenaga bantuan Dan sahammu berupa emas untuk membiayai mereka itu Sekarang emasmu dicuri orang Bagaimana mungkin kau mau bekerjasama tanpa? Saham? Lebih baik kau lekas mencari emasmu yang hilang Baru kelak kita bicara lagi tentang kerjasama Untuk beberapa lama, kedua orang kakek itu berhadapan dengan sikap seperti siap untuk saling menghantam Akan tetapi, tiba-tiba Lam Hai Lomo tertawa bergelap-gelap dan berkata Pergilah, pergilah, siapa butuh pertolongan seorang seperti kamu Ha, 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 di dunia ini memang tidak ada orang baik Di mana ada kesetiaan? Pelayan pergi mencuri emas, sahabat baru datang karena melihat emas Ha, ha, ha Tung Hai Sian Jin juga tertawa bergelap Engkiat, mari kita pergi Untuk apa melayani kaki buntung yang miskin ini? Mari pulang pemuda itu melihat bahwa antara ayahnya dan si kakek buntung terjadi pertentangan hebat pada saat itu Maka ia tidak berani bercakap lagi dan segera mengikuti ayahnya pergi ke pantai Lalu menggunakan sebuah perahu, berlayar kembali ke pulaunya sendiri Sepeninggal mereka, Lam Hai Lomo tertawa lalu menangis Dunia ini palsu, manusia-manusia juga palsu Semua kotor, semua buruk Yang bersih dan bagus itu hanya palsu belaka hanya kulit Isinya busuk berkali-kali kakek buntung ini mengeluh dan menangis Siang Cu yang sudah mengenalkan watak suhunya yang kukulai, ganjil, mendiamkan saja Menanti sampai orang tua itu menjadi tenang kembali Setelah agak tenang, ia mendekati suhunya dan bertanya dengan suara mengandung iba Suhu, kemana kita harus menyusul anjing-anjing busuk Au Bin Chu dan Siang Giamong itu? Untuk beberapa lama suhunya tidak menjawab Kemudian ia berkata sambil tertawa Aha, mengapa bodoh amat kita ini? Tentu saja kegobisan Siang Giamong adalah murid Gobi Pai Dan kalau kita menyerbu ke sana dan memaksa supaya mereka mencari Siang Giamong Bukankah keduanya akan dapat ditangkap dan kita sekalian pergi ke Title untuk mencari Tiantek Giamong Kata Siang Cu dirang Ketika melihat gurunya ragu-ragu Siang Cu berkata gagah Tanpa bantuan manusia seperti Tung Hai Sian Jin dan putranya yang ceriwis Teo Cu sanggup menghadapi Tiantek Giamong Mengapa kita berkecil hati sebelum berhadapan dengan lawan terbangun semangat Lam Hai Lomo mendengar ucapan muridnya ini Ha, 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 kau benar Kita berdua sanggup menghancurkan keluarga Song Bun Sen Kecil hati Aku Lam Hai Lomo Ha, 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 ku hancurkan mereka semua Ku hancurkan sambil terpincang-pincang Kembali Lam Hai Lomo menghajar pohon-pohon yang berdekatan dengannya sehingga kembali banyak pohon tumbang Sementara itu, Siang Cu lalu berkemas untuk melakukan perjalanan jauh ke daratan Tiongkok Melalui gunung-gunung, sungai-sungai, dan kota-kota Tempat yang sudah amat lama dirindukannya, dijadikan bahan mimpi setiap malam Memang sesungguhnya darah yang sudah dewasa ini mulai merasa amat bosan untuk tinggal saja di Pulau Kosong Berdua dengan suhunya yang kadang-kadang kumat gilanya Kerajaan Goan adalah kerajaan penjajah yang datangnya dari Mongol Kaisar pertama yang mula-mula menyerang Tiongkok dan menghancurkan kerajaan Chin di Tiongkok Utara Adalah jenghiskan yang namanya amat termashur, tidak saja di Tiongkok, bahkan terkenal sampai ke dunia barat Setelah kaisar jenghiskan meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh putranya yang ketiga Yakni kaisar Ogudai, yang seperti juga ayahnya, amat gemar akan perang dan meluaskan daerahnya dengan menyerbu negara-negara tetangga Setelah Ogudai meninggal dunia dengan tiba-tiba, dan tahta kerajaan terjatuh ke dalam tangan kaisar Mongka Cucu jenghiskan, barulah tentara Mongol yang luar biasa kuatnya itu menyerbu ke selatan Di bawah pimpinan Kubilai, saudara kaisar Mongka, dan menundukkan kerajaan sang selatan Bahkan terus menyerang sampai di Indochina dan merampok Hanol habis-habisan Hanya 9 tahun Mongka menjadi kaisar karena ia pun meninggal dunia dan kini pemerintahan terjatuh ke dalam tangan Kublaikan Dalam zaman inilah cerita Sam Leong Tu ini terjadi Kublaikan yang mendirikan wangsa Goan Tiau dan ia bahkan memindahkan ibu kotanya ke Peking Kublaikan tidak mau berhenti sampai di sini saja Ia belum merasa puas kalau seluruh wilayah Tiongkok belum terjatuh ke dalam tangannya Maka terus-terusan ia mengirim pasukan untuk menyerang daerah sang selatan yang amat luas Namun, sungguhpun keadaan tentara kerajaan sang selatan pada waktu itu amat lemah berhubung dengan kelaliman kaisarnya Perebutan daerah selatan ini tidak berlangsung dengan mudah Pasukan-pasukan berkuda bangsa Mongol yang dapat bergerak secepat kilat dalam menggempur musuh di daerah utara Agaknya di daerah pertanian di sebelah selatan sungai yang C tidak dapat bergerak dengan cepat lagi Perlawanan terjadi di mana-mana Bahkan 16 tahun kemudian ketika kaisar kerajaan sang selatan tertawan dan ibu kotanya Hangkong direbut, masih saja para jenderal dan panglima melakukan perlawanan sampai bertahun-tahun Baru setelah 19 tahun kemudian semenjak Kublaikan menjadi kaisar Seluruh wilayah sang selatan dapat direbut dan mulailah dalam tahun 1279 ini berdirinya sejarah wangsa Goan Kublaikan tidak saja seorang kaisar yang gemar akan peperangan Namun ia juga amat memperhatikan pembangunan demi kepentingannya sendiri Di kota Raja Peking, ia mendirikan istana yang luar biasa indahnya Juga istana-istana peristirahatan yang mewah Kublaikan juga memerintahkan agar supaya terusan air yang telah digali pada zaman Sui dan Song Yakni terusan antara sungai yang C dan Wong Ho, kini digali terus sampai ke Peking Hal ini dilakukan untuk memudahkan hubungan antara yang C dan Peking Karena perlu untuk mengangkut beras yang terbanyak terdapat di lembah sungai yang C Untuk pekerjaan ini, puluhan ribu tenaga kaum tani dipaksa dengan secara kejam Diharuskan bekerja melebih binatang, sehingga banyak yang meninggal dalam kerja paksa ini Kekacauan dan penindasan meraja lelah Yang telah kata lain hanyalah rakyat kecil atau kaum tani Mereka dipaksa bekerja menggali terusan, dan apabila mereka meninggal dalam pekerjaan ini Maka tanah sawah mereka jatuh ke dalam tangan cuon tanah yang jahatnya melebihi lintah darat Pada zaman itu, kekayaan bertimbun-timbun di tangan cuon-cuon tanah yang hidupnya seperti raja kecil di dusun-dusun Bagi orang-orang kaya ini, pemerintahan bangsa Mongol tidak merugikan, bahkan menguntungkan Karena dengan jalan menyuap dan menyogok para pembesar Mongol Mereka ini seakan-akan dilindungi dan dapat melakukan pemerasan dan penghisapan senaknya terhadap kaum tani yang lemah Di kalangan rakyat jelata, mulailah timbul api pemberontakan yang menyala-nyala di dalam dada Tentu saja mereka ini tidak berdaya dan tidak berani memberontak secara berterang Karena memang kedudukan tentara Mongol luar biasa kuatnya Apalagi kini dibantu oleh orang-orang Han, Tiongkok asli, sendiri yang berwatak mencilat Rakyat amat benci kepada penjajah Mongol akan tetapi lebih benci kepada cuon-cuon tanah yang mengambil muka kepada musuh dan tidak segan-segan menginjak-injak bangsa sendiri Gerombolan perampok timbul di mana-mana mengganggu keamanan Kublaikon bukan tidak tahu akan perasaan anti di kalangan rakyat Maka ia memerintahkan untuk membasmi orang-orang yang memihak rakyat Ia tahu bahwa rakyat kecil takkan dapat berbuat sesuatu tanpa ada pemimpinnya Dan pemimpin rakyat tentulah orang-orang pandai Mengawasi rakyat kecil yang banyak jumlahnya tidak mudah Akan tetapi mengawasi orang-orang pandai yang hanya dapat dihitung banyaknya Amat mudah Ia lalu menyebar barisan penyelidik untuk mengawasi orang-orang terpelajar-terpelajar Para sasrawan, orang-orang gagah yang terkenal di dunia Kang O Dan orang-orang berpengaruh yang kiranya patut menjadi pemimpin rakyat Orang-orang yang diselidiki ini Apabila ternyata tidak anti kepada pemerintah Goan Tiau Bahkan ditarik dan diberi Kedudukan, diberi kehidupan mewah Sebaliknya apabila nampak gejala-gejala anti pemerintah Goan Orang ini tentu terus saja ditangkap dengan tuduhan memberontak Lim Kuanti, seorang suyucai yang tinggal di kota raja Tak terkecuali terkena aksi pembersihan dari kaisar ini Ia tinggal di kota raja dalam keadaan cukup karena peninggalan dari ayahnya cukup banyak Untuk dapat dimakan sekeluarganya Namun ia maklum bahwa ia tak berdaya dan bahwa sedikit saja ia membuka mulut berarti bencana menimpa keluarganya Akan tetapi, nasib baik atau buruk tak dapat ditolak Ada-ada saja kalau orang sudah dinasibkan mengalami bencana Di dalam kota raja tinggal seorang komandan busu, pengawal istana, yang mempunyai seorang putra bernama Sowsit Biarpun seorang hon namun karena memiliki kepandaian tinggi dan pandai menjilat Ayah Sowsit menerima pangkat sebagai komandan pengawal dan hidupnya mewah Sowsit sendiri sebagai pemuda, terkenal sebagai seorang pemogoran dan matuk keranjang Banyak sudah anak bini orang menjadi korban gangguannya Pada suatu hari, dalam sebuah kelenteng ketika orang-orang datang bersembahyang Sowsit yang memang seperti burung alap-alap mengintai korban Dapat melihat puteri dari Lim Kuanti yang cantik Gadis ini bernama Lim Kuai dan memang dia cantik manis DNA baru berusia 15 tahun? Biarpun hanya melihat sekelebatan saja Wajah Lim Kuai cukup membuat Sowsit menjadi jatuh bangun hatinya dan rindu Ia tidak berani berlaku sembarangan terhadap gadis seorang si Wachai, sastrawan Tidak seperti kalau ia menghendaki gadis putri petani Maka gelisahlah hatinya Akhirnya ia menyuruh orang mengajukan pinangan kepada Lim Kuanti Sastrawan ini sudah cukup kenal dan tahu macam apa pemuda itu Maka dengan halus ia menolak pinangan tersebut Hal ia menyakitkan hati Sowsit yang segera mengada kepada ayahnya bahwa ia dihina oleh keluarga Lim Inilah bibit bencana yang menimpa keluarga Lim Ketika diadakan pembersihan, So Busu sendiri, yakni ayah Sowsit Mengepalai pemeriksaan di rumah Lim Kuanti dan akhirnya ditemukan buku terisi sajak-sajak yang menyerang dan mencela pemerintah Goantiao Tanpa banyak cakap lagi Lim Kuanti dan anak istrinya lalu ditangkap Di depan pengadilan, Lim Kuanti bersumpah bahwa ia tidak pernah menyimpan buku seperti itu Namun bukti sudah cukup jelas dan pengadilan tentu saja tidak menerima alasan ini Sama sekali tidak mau menyelidiki dari mana datangnya buku itu ke kamar Lim Kuanti Putusan mati dijatuhkan Sebetulnya, seperti sudah dapat diduga Buku yang sifatnya memberontak itu memang sengaja dibawa oleh Siaw Busu Dan ketika mengadakan pemeriksaan, dikeluarkan dan dikatakan bahwa buku itu didapatkan dari kamar sastrawan Lim Sebelum hukuman mati dijatuhkan, Sowsit mendatangi Lim Kuanti ditahanan dan dibujuknya Bahwa apabila sastrawan itu mau memberikan puterinya ia tanggung akan dapat menolong para tawanan ini sekeluarga Tentu saja Lim Kuanti menjawab dengan makian sehingga pemuda itu menjadi marah sekali Malamnya dengan kekerasan Lim Kuanti dibawa pergi, dipisahkan dari ayah bundanya Dan pada keesokan harinya, Lim Kuanti hanya mendengar bahwa puterinya itu telah membunuh diri dengan jalan membenturkan kepala sampai pecah pada dinding kamar tahanan Bukan main hancurnya hati ayah dan ibu ini Lim Kuanti berteriak-teriak, memaki-maki pemerintah Goan Memaki-maki orang-orang Hon yang menjadi penjelat bangsa penjajah seperti Sowsu dan Sowsit Sampai datang saat hukuman mati dijatuhkan, Lim Kuanti dan istrinya tetap memaki-maki dan sedikit pun tidak takut menghadapi golok-agojo yang memancung kepada mereka Peristiwa seperti ini sudah terlalu sering terjadi sehingga pada masa itu, kejadian seperti ini dianggap biasa saja Apa komentar orang yang lemah semangat? Salah Lim Kuanti sendiri, mengapa ia sampai memancing permusuhan dengan orang berkuasa seperti Sowsit dan ayahnya Karena ia bodoh dan kebodohannya yang membawa keluarganya binasa, ada pun orang-orang yang bersemangat dan cinta bangsa, hanya mengucurkan air matu dengan diam-diam, menyesali nasib bangganya yang celaka Apakah daya mereka? Tanpa kekuatan bala tentara yang besar tak mungkin bangsanya dapat bangkit melawan penjajah Sedangkan kaum penjajah sudah mencengkeram semua orang sampai ke dusun-dusun Tak seorang pun dapat bergerak bebas Kurang lebih sebulan kemudian semenjak terjadi peristiwa itu, seorang pemuda yang berpakaian seperti Seorang pelajar, berusia belum 20 tahun, berwajah tampan dan bersikap halus, datang di kota Raja dan langsung menuju ke rumah Lim Kuanti Orang-orang di sekitar rumah itu sudah hampir melupakan peristiwa itu, dan kini mereka semua terheran melihat datangnya pemuda ini Rumah itu masih ditutup dan dinyatakan menjadi hak milik pemerintah Ketika pemuda ini melihat rumah tertutup ia lalu bertanya kepada sebelah tetangga, seorang pemilik toko obat Maaf, Lopek Bolehkah saya bertanya, kemana gerangan perginya Paman Ku Lim Kuanti dan keluarganya sehingga rumahnya ditutup Pemilik toko obat itu juga seorang Han, Sikwa Ia lalu mengajak pemuda itu masuk dan setelah duduk ia bertanya perlahan, kau siapakah, Hiante saya bernama Lim Pun Hui dari Provinsi Cekiyang Jauh-jauh saya datang ke sini untuk mengunjungi Paman Ku Lim Kuanti, tidak tahu dia berada di manakah Menurut keterangan yang saya dapat, tempat tinggalnya adalah di sini, memang betul, dia dahulu tinggal di sini Sayang kau terlambat kurang lebih satu bulan ah, bukan, bukan sayang, ku maksudkan, kau beruntung sekali terlambat Karena kalau kau datang sebulan di muka, kiranya kau pun takkan selamat Eh, apakah yang terjadi, Lopek Lim Pun Hui bertanya terkejut Orang tua pemilik toko obat itu memandang ke kanan kiri, lalu memegang tangan pemuda itu, diajaknya masuk ke dalam kamarnya Sebelum bicara, ia menutupkan pintu Kamar itu rapat-rapat, dilihat dengan matlah, terheran-heran dan dada berdebar oleh Pun Hui Orang muda, kau beruntung sekali bahwa yang kau tanyai tentang pamanmu itu adalah aku sendiri Kalau orang lain yang menerimamu, ah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganmu Ah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganmu, karena siapa dapat menyelami hati orang pada dewasa ini Paman Mulim Kuanti itu, sebulan yang lalu telah tewas bersama istri dan putrinya, tewas Tanda tanya Mengapa, Lopek Pun Hui menjadi pucat Mereka ditangkap dan dituduh memberontak Kemudian pemilik toko obat itu menuturkan sejelasnya tentang peristiwa itu Sebagai seorang tetangga yang mempunyai hubungan baik dengan Lim Kuanti Orang Syikwa ini tahu sampai jelas apa yang menjadi sebab-sebab Maka bencana itu menimpa keluarga sastra Wan Lim Wajah Pun Hui sebentar pucat sebentar merah mendengar penuturan ini Ia merasa marah, sakit hati, dan sedih Paman, Bibi, dan anak mereka keganasan seorang pengkhianat bangsa, Sisol itu Jahanam benar mereka sambil mengusap air mati yang jatuh kedua pipinya Menjadi korban sekarang penjilat katanya berlinang di atas Hus! Lim Hyante, kau tenanglah Apa daya kita terhadap keadaan seperti ini? Kau jangan khawatir, kau tinggallah di sini bersamaku Aku pun tidak mempunyai anak dan kau Kulihat kau baik sekali untuk membantuku di sini Asal saja kau mengganti simu menjadi kuah Orang-orang takkan ada yang tahu bahwa Kau masih ada hubungan keluarga dengan Lim Kuanti yang dianggap pemerontak Akan tetapi, tiba-tiba sikap yang lemah lembut dari pemuda itu berubah Ia menggigip bibir dan mengetalkan kedua tinjunya Lalu berkata keras-keras Tidak, tidak Biar orang akan membunuhku Aku harus mengutuk pengkhianat bangsa Sisol itu Setelah berkata demikian, ia berlari keluar Orang sikap itu hendak mencegah Akan tetapi karena pemuda itu sudah berian keluar Dan kalau ia memaksa takut Kalau-kalau pemuda itu berteriak-teriak di depan tokonya Dan membuat ia sendiri remlit-rembet Maka ia hanya memandang pemuda itu pergi dan menggoyang-goyang kepalanya Negeriku mempunyai banyak orang bersemangat gagah Seperti pemuda itu, akan tetapi apa daya seorang anak lemah Seperti dia terhadap orang-orang seperti So Yusu Sayang, sayang, pemuda yang baik seperti dia takkan lama lagi hidupnya Memang Lim Pun Hui bersemangat gagah biarpun ia dilahirkan sebagai seorang So Yucayi yang bertubuh lemah Para pembaca sudah mengenal anak muda ini ketika ia ditawan oleh bajak laut Dan kemudian ditolong oleh Ong Siang Cu sehingga ia dibebaskan Bahkan diantar oleh para bajak mendarat kembali di tepi pantai Tiongkok Dengan hati penuh dendam dan marah meluap-luap Pun Hui lalu bertanya-tanya di mana adanya tempat tinggal So Yusu Setelah mendapat tahu Ia lalu menggunakan sisa uangnya untuk membeli alat tulis dan tintanya Kemudian dengan langkah lebar ia menuju ke rumah gedung yang besar dan megah dari So Busu Pemuda ini sudah mengambil keputusan nekat Tiarela dihukum mati asal saja sudah dapat melampiaskan dendam dan marahnya kepada So Busu Dengan jalan memaki-makinya dengan tulisan di muka umum untuk menelanjangi pengkhianatan dan kejahatannya yang oleh orang lain Seperti halnya pemilik toko obat itu disembunyi-sembunyikan dan tidak berani dibicarakan Memang tidak mengherankan apabila Lim Pun Hui hendak berlaku nekat Orang tuanya adalah petani-petani miskin di Provinsi Cekiang dan ayahnya terkena pula kerja paksa sehingga meninggal di tempat kerja Ketika itu ia tidak berada di dusun, sedang menuntut pelajaran di kota Ketika ia pulang, ia mendapatkan ayahnya sudah tidak ada, tanahnya dirampas oleh cuong tanah dan ibunya menderita sakit payah Akhirnya ibunya meninggal dunia pula oleh sakit itu, maka hati pemuda ini remuk redam dan penuh dendam kepada pemerintah Goan Kemudian harapan satu-satunya hanya pamannya sastrawan Lim yang tinggal di kota raja itu Dengan harapan besar ia berangkat ke kota raja, dan apa yang didapatkannya? Pamannya juga mengalami bencana akibat fitnah dari orang jahat, maka ia kini mengambil keputusan berlaku nekat Hatinya penuh dendam dan putus asa Dengan langkah tetap ia lalu menghampiri panar tembok yang putih dari gedung Sobusu Kemudian dikeluarkannya pit dan tinta dan setelah berpikir sejenak, ia lalu menuliskan huruf-huruf besar pada tembok putih itu Orang-orang yang lewat di situ, tentu saja menjadi tertarik sekali melihat seorang pemuda berpakaian sastrawan menuliskan huruf-huruf besar di tembok Sobusu Maka sebentar saja orang makin banyak berdiri di belakang sastrawan muda ini hendak membaca apa yang akan ditulisnya Syarat hidup sebuah pemerintahan Terutama rakyat harus percaya kepadanya Kedua, rakyat harus mendapat cukup sandang pangan Ketiga baru memiliki angkatan perang yang kuat Namun pemerintah sekarang tak dipercaya rakyat, membiarkan rakyat menderita dan kelaparan Memelihara pembesar-pembesar busuk seperti So, penjilat yang lebih rendah daripada anjing Pemakan dan penindas bangsa sendiri, bagaimana pemerintah dapat bertahan? Setelah membaca tulisan ini, orang-orang yang berada di situ menjadi gempar Ada yang menjadi pucat dan cepat-cepat pergi dari situ, ada pula yang marah-marah Akan tetapi sebagian besar diam-diam membenarkan ketepatan tulisan ini Orang-orang yang pernah mempelajari kesusastraan tahu bahwa empat baris pertama adalah ujar-ujar dari Konghucu Dan baris-baris selanjutnya merupakan caci maki terhadap pemerintah Goantiao Alangkah beraninya pemuda ini Sebentar saja beberapa belas orang serdadu penjaga yang mendengar tentang ini Tergesa-gesa menyerbu ke situ Setelah membaca tulisan ini mereka berseru Pemerontak yang harus mampus beberapa kali pukulan membuat muka punhui berdarah Dan tubuh pemuda itu terguling lalu di borgo kedua lengannya Para penjaga tidak segera membunuhnya Karena hendak menyeretnya ke depan So Busu menanti perintah selanjutnya Pada saat itu di antara penonton terdengar suara orang berkatanya Ring, benar-benar pemuda bersemangat dan mengagumkan ketika semua orang menengok dengan heran Untuk melihat orang yang begitu lancang berani memuji pemuda pemerontak itu Mereka melihat seorang laki-laki setengah tua yang berwajah gagah Berpakaian ringkas dan di pinggangnya tergantung John Pian Senjata ruyung lemas terbuat dari batu kemala putih Dengan tenang namun cepat sekali Laki-laki ini melangkah maju dan sekali dorong saja Tiga orang serdadu yang memegangi punhui kena dibikin terpental Kemudian, sekali tangan kirinya merabah belenggu Ikatan tangan pemuda itu mengeluarkan bunyi keras dan patah-patahlah belenggu besi tadi Para serdadu marah sekali Dengan ruyung dan golok di tangan mereka menyerbu laki-laki gagah ini Namun, dengan menggerakkan tangan kiri dan kaki kanan Beberapa orang serdadu yang paling depan terpental jauh Terkena pukulan dan tendangan yang demikian hebat Sehingga mereka tak dapat bangun kembali Gentong-gentong macam kalian ini mau berlagak-galak Pergi semua bentak laki-laki itu yang cepat menyambar tubuh punhui dan dikempitnya dengan ringan sekali Akan tetapi, sebelum ia membawa pergi punhui dan tempat itu dari dalam gedung busu Keluarlah tiga orang tinggi besar dan gagah Mereka ini adalah so busu sendiri dan dua orang sui Pengawal kaisar, yang berkepandaian tinggi Mereka telah menerima laporan tentang pemuda sastrawan yang menulis ajak memaki Maki so busu dan kaisar, maka cepat mereka menuju ke tempat itu Ketika so busu melihat laki-laki setengah tua itu mengempit tubuh punhui dan dibawa pergi Ia tertegun Bukankah kau ini yap tai hiap yang kemarin hendak bertemu dengan mendiam pangeran Kiantiong orang itu mengangguk tenang dan menjawab Benar, dan dari luaran aku tahu bahwa kau ini so busu telah banyak membuat celaka bangsa sendiri Sungguh tak bermalu orang siap Kau menghina orang Lepaskan pemberontak itu, apakah kau hendak membela seorang yang telah berani menulis sajak seperti ini? Apakah kau hendak membela pemberontak orang gagah itu tertawa bergelak Lalu berkata dengan suara menyindir Pemuda ini jauh lebih bersih, bersemangat dan gagah daripada kau Bagaiku dia bukan pemberontak Bahkan berjasa terhadap kaisar yang telah salah menggunakan orang-orang seperti kau ini Kalau kaisar memperhatikan dan mau menurut tulisannya itu Menggantikan pembesar-pembesar macam kau dengan orang lain yang lebih baik Tentu pemerintah Goan akan panjang usia Bangsat bermulut lancang so busu tak dapat menahan marahnya lagi Dan cepat menyerang dengan golok besarnya Membacok ke arah kepala orang gagah itu Namun, orang ini yang bukan lain adalah seorang pendekar besar bernama Yap Tian Giok Mencabut senjatanya yang tergantung di pinggang Yakni senjata ruyung lemas yang disebut Pek Giok John Pian Dan sekali ia mengayun senjatanya itu Bagian tengahnya menangkis golok yang menyerangnya Sedangkan bagian ujungnya terus menyambar ke arah kepala lawan So busu berkepandayan tinggi Namun dia terkejut bukan main ketika tiba-tiba senjata lawan yang menangkis itu berbareng bisa mengirim serangan balasan yang amat berbahaya Ia cepat menarik kembali goloknya dan melompat mundur Melihat dua orang kawannya telah pula maju menyerang dengan pedang So busu besar hati dan kembali goloknya Dia yun cepat melakukan serangan hebat ke arah orang gagah yang tangan kirinya masih memondong tubuh pun hui itu Namun Yap Tian Giok tidak mau membuang banyak waktu lagi Bagaikan kilat menyambar Pek Giok John Pian di tangannya bergerak dan terdengar suara terang-terang-terang tiga kali Dan disusul oleh teriakan terkejut dan So busu dan kawan-kawannya karena pedang dan golok mereka telah terpukul patah Aku tidak ada waktu untuk melayani kutu-kutu Macam kalian seru Yap Tian Giok dan sekali berkelebat Ia telah melompat jauh dan sebentar saja menghilang di antara orang-orang banyak So busu menyumpah-nyumpah dan cepat mengumpulkan anak buahnya untuk mengejar Akan tetapi orang gagah itu tidak kelihatan bayangannya lagi Siapakah orang gagah ini? Dan bagaimana ia bisa muncul di kota raja? Yap Tian Giok adalah putra dari bekas general Yap Bow dari kerajaan Chin yang sudah hancur lebih dulu oleh tentara jengiskan Yap Bow mempunyai dua orang anak, yakni sepasang anak kembar Yang laki-laki adalah Yap Tian Giok sedangkan yang perempuan adalah Yap Lan Giok yang tewas oleh Pet Jiu Giamong Lim Po Coan Sute dari Leng Hai Lomo Seng Jin Sian Su Kemudian, Yap Tian Giok ikut dengan gurunya, yakni si wanita sakti Mobin Sien Kun yang juga pernah menjadi guru dari Tiantetia Mong Song Bun Sen Untuk memperdalam ilmu silatnya di puncak bukit Sian Hoa San setelah menamatkan pelajarannya dan dapat mewarisi seluruh ilmu silat dari Mobin Sien Kun yang liai Mobin Sien Kun lalu menyuruh muridnya turun gunung dan merantau memenuhi tugas sebagai seorang pendekar silat Adapun Mobin Sien Kun sendiri menyatakan kepada muridnya bahwa ia hendak bertapa dan mengasingkan diri dari dunia ramai Tidak mau memberitahukan kemana perginya Tian Giok, ini, aku, sudah jemuh akan keramaian dunia dan akan kepalsuan kehidupan di dunia Oleh karena itu, semua tugas kebajikanku serahkan kepadamu Hubungilah orang-orang gagah di dunia dan pergunakan semua ilmu yang kau pelajari dariku untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan pertolongan Usahakanlah agar setiap perbuatanmu sesuai dengan tuntutan kebajikan Hasil atau tidaknya usahamu bukan menjadi soal, yang penting adalah bahwakah selalu bertindak di atas jalan kebenaran Kalau sudah demikian, maka tidak percumalah kau menjadi muridku Tidak percuma kau menjadi putera mendiang ayah bundamu Dan tidak percuma kau dilahirkan di dunia ini Demikianlah, semenjak perpisahan ini Tian Giok tak pernah lagi bertemu dengan gurunya yang tidak diketahui kemana perginya Karena memang Mobin Sien Kun tidak mau mengabarkan tentang dirinya lagi Tian Giok merantau sampai jauh Sudah dijelajahinya seluruh negeri Dan banyak sudah ia melakukan hal-hal yang amat gagah perkasa dan baik Karena senjatanya Pe, Giok John Pian Amat terkenal dan amat liai Maka di dunia Kang Owia dijuluki Sin Pian, Ruyung Sakti Beberapa kali ia mengunjungi Tian Te Piamong Song Bun Sam Yang menjadi sahabat baiknya semenjak muda Dan tiap kali mereka bertemu, dua orang sahabat ini dengan ditemani oleh anak istri Song Bun Sam Bercakap-cakap dengan sangat akrab dan asik Kedua orang putera puteri Tian Te Piamong juga amat sayang kepada Paman Giok ini Yang amat mengherankan adalah keputusan yang diambil oleh Tian Gok bahwa ia tidak mau menikah selama hidupnya Hanya kepada Song Bun Sam yang membujuknya agar ia suka menikah Ia berterus terang bahwa ia tidak dapat melakukan pernikahan karena ia selalu teringat kepada adik kembarnya, Lan Giok yang sudah tewas terlebih dulu Memang, hubungan antara saudara kembar lebih mendalam Ada sesuatu dalam batin dan jiwa mereka yang mempunyai hubungan dekat sekali sehingga boleh dibilang sukar terpisahkan lagi Kalau Tian Giok bukan seorang laki-laki gagah perkasa yang selain ahli dalam ilmu silat juga sudah banyak mempelajari kebatinan sehingga memiliki jiwa yang kuat Mungkin ia takkan dapat lama tahan hidup di dunia ini jauh daripada adik kembarnya Ia dapat bertahan untuk hidup terus tanpa adiknya di dunia Namun untuk kawin, ia tidak sampai hati kepada adik kembarnya yang sudah meninggal dunia Demikianlah, sampai berusia 40 tahun, ia masih tetap membujang dan tidak menikah Ketika ia dalam perantauannya melalui Peking Ia teringat akan pangeran Kian Tiong dan Putri Lui Lhe yang baik hati Orang-orang besar yang berjiwa besar pula Kawan-kawan baik dari Song Bunsen Tertariklah hatinya untuk mengunjungi mereka ini karena pernah ia diperkenalkan Kepada mereka ini oleh Song Bunsen ketika sahabatnya ini datang ke kota raja Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika ia mendengar berita bahwa Pangeran Kian Tiong dan istrinya telah terbunuh oleh seorang penjahat yang menculik putri mereka Keluarga istana menceritakan hal ini dan ketika mereka mengetahui bahwa orang gagah ini adalah sahabat baik dari Tian Chu Kiamong Song Bunsen Mereka lalu menyerahkan surat peninggalan Pangeran Kian Tiong untuk Song Bunsen Yang sudah mereka simpan sampai 10 tahun lebih karena pendekar pedang itu tak pernah datang ke kota raja Sedangkan menurut pesan Pangeran Kian Tiong, surat itu hanya disuruh memberikan kepada pendekar itu apabila ia datang ke kota raja Demikianlah maka So Busu mengenal Yap Tian Giok yang datang mencari Pangeran Kian Tiong Kebetulan sekali ketika Sin Pian Yap Tian Giok keluar dari istana hendak melanjutkan perjalanannya ke tempat tinggal Kian Tiong untuk menyerahkan surat peninggalan Pangeran Kian Tiong itu kepada sahabatnya Ia melihat pemuda Lim Pun Hui yang berani menulis sajak di tembok memaki-maki So Busu Hatinya amat tertarik dan kagum, maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu menolong pemuda itu Setelah berhasil mematahkan senjata dari So Busu dan dua orang kawannya, Yap Tian Giok lalu memondong tubuh Pun Hui dan dibawahnya lari cepat sekali keluar dan kota raja Lim Pun Hui menjadi bengong ketika ia merasa betapa tubuhnya dibawah lari secepat terbang oleh orang tua yang luar biasa itu Ia hanya pernah membaca cerita tentang orang-orang gagah, tentang Hiap Kek Hiap Kek, pendekar-pendekar, yang hidupnya merantau sebagai seorang petualang, tak berkeluarga tak berumah, yang tujuan hidupnya hanya mencari pengalaman dan membela orang-orang lemah tertindas Sering kali ia tertarik dan ingin sekali bertemu dengan seorang pendekar, karena ia sendiri mendapat semangat dari membaca watak dan kehidupan seorang pendekar dalam cerita Cerita-cerita inilah yang memberi semangat dan kegagahan kepada pemuda ini, sungguhpun ia sendiri semenjak kecilnya hanya mempelajari kesusahsaraan belaka Orang inikah yang disebut pendekar? Setelah tiba di luar kota raja, Yap Tian Giok menurunkan Pun Hui dari pondongannya Pemuda itu terus saja menjatuhkan diri berlutut di depan orang gagah itu sambil berkata Menyaksikan sepak terjang dan kegagahan lo Tai Hiap, pendekar tua, hatiku penuh kekaguman Saya yang bodoh Lim Pun Hui merasa berbahagia sekali dapat bertemu dengan Tai Hiap Mohon tanya siapakah nama Tai Hiap yang mulia, Yap Tian Giok mengerutkan bening Tak sepatah pun kata-kata dari pemuda ini menyatakan terima kasih dan kegirangan hati telah ia tolong dari bahaya maut Anak muda, tidakkah kau tahu berterima kasih? Apakah kau tidak berterima kasih telah kutolong? Dan bahaya pertanyaan ini bukan karena Yap Tian Giok seorang yang mengharap terima kasih orang Melainkan timbul karena herannya terhadap pemuda ini Sesungguhnya, tidak ada sebab yang mengharapkan saya berterima kasih kepadamu, lo Tai Hiap Karena saya tidak mengharapkan pertolongan, hem, jadi kau tidak dirang Karena aku telah menolongmu Tidak, terus terang saja, saya tidak bergiring karena tidak tertangkap atau terbunuh Eh, pemuda aneh Mengapa demikian saya telah mengambil keputusan tetap untuk mencela pembesar jahat itu dan mengorbankan nyawa? Untuk apakah hidup bagi saya yang tidak berdaya melihat keadaan yang amat tidak adil dan sewenang-wenang? Lebih baik mati sebagai seorang yang berani menentang ketidakiadilan itu hektometer Kau nampaknya bodoh tapi pintar Kata-katamu berisi akan tetapi sesungguhnya amat bodoh Eh, anak muda yang sudah putus asa Mengapa kau berlaku nekat sambil menahan tulunya air matanya? Lim Pun Hui lalu menceritakan keadaannya Betapa orang tuanya dan pamannya sekeluarga tewas karena keganasan pemerintah Goan Tiau Lebih tepat lagi karena keganasan kaki tangan pemerintah yang bertindak sewenang-wenang Terima kasih telah menonton!